Banget sayang Oke guys disini anget banget Anget banget Baik semuanya Saya berikan waktu 5 detik Untuk kalian subscribe channel ini 1, 2, 3 4, 5 Oke guys sekarang sudah jam 10 malam Dan aku sama Juna lagi mau jalan ke Bromo Nah kita milih Bromo jadi destinasi Untuk pre-wedding Karena Dekat dari Surabaya Dan rekomendasi yang juga sama Mantan planner Sebenernya aku udah capek banget Aku ngantuk hari ini Aku bangun jam setengah 8 Tapi tidur lagi sih Cuman abis itu jalan seharian Nganter baju ke bandara dan lain-lain Terus abis itu Juga tadi Ngebeli perlengkap-perlengkapannya juga sendiri Jadi kayak bener-bener sebenernya capek banget Tapi yaudah gapapa Actually this is my first experience To Bromo Mountain Ini pertama kali aku kesana Belum pernah Dan kayaknya bakal seru banget Pokoknya kalian tonton aja vlog hari ini Jadi ini yang aku bawa Halo Mas Leo Halo Ini ada roti-roti Lah segala macem Sebenernya ini sisa dari apartemen tadi sih Cuman siapa tau ntar dulu tuh Sekarang kita bangunin Tashiru Kita mau photoshoot di Bromo Saya ya Saya ya Yo Makeup Makeup eh Makeup Oh udah luar-luar Gak apa? Gak sih? Mungkin Enggak Makeup Makeup Sini aja Mungkin Sini aja Sini aja Sini aja kita lagi persiapan mau foto di Brombo ternyata foto di Brombo, eh, foto lu pake begini dong, Juna pake apaan? itu arti aman, terkenal itu lah, disakunya dia oh iya mau tidur ya dan Mbak Esti sama Mas Leo ikut bergadang-begadang hebat iya dong, kita cuma tidur 1 jam setengah hehehe tapi Oli ga tidur si Juna tidur sebentar doang, katanya tidur ayam sebentar-sebentarnya dia masih lebih sebentar lagi gua oh iya gua di mobil tadi, tidur dia tidurnya lebih pulas aku tuh tiap kenceng tuh, aku pasti gitu terus tidur lagi kenceng tidur lagi gitu tapi aku tadi masuk kamar, lu udah begini dia tidur 1 jam itu dia pulas, dia pulas sejam itu ingin dibangunin aku dulu pas masuk, waktu masih anak-anak kalau ada orang kawinan, aku masuk tau di dalam situ coba sekarang masuk, Kak misi bisa ga? ga bisa, Shay terus begini aku tuh kepo banget gimana kok bisa mekar ya? hmm ternyata ada kurungan ayam yang di dalam kurungan ayam banget sayang kalau kita mau jalan aja kita mau jalan aja oh iya udah jalan, taksian naik motor karena kita berlima belas naik motor, PP, Rp. 50.000 tuh dia tuh udah lama gak olahraga? kurang tidur ternyata kalau foto brewet tuh effortnya gede ya guys, disini anget banget anget banget disini tuh, tasnya kuat dia kamu gak kepanasan baju kayak gitu? oke guys lock diambil Ali sama MP untuk pengambilan shoot eee hari ini untuk pengambilan shoot di Bromo ini udah spot yang kedua eee ini dekat Gunung Batok samping Gunung Batok nah, terus disini masih ada beberapa spot lagi oke oke takut bayangin-bayangin udah, asli kita enggak 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 kan enggak enggak sebenernya semua takut nya biar kamu gak tambah takut makanya sosok gak takut hahaha 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 udah sampe di tempat keempat dengan beda look untuk priwet Tasha Revina dan Juna Berkontribusi hari ini, I really say thank you so much Aku gak pernah lupa sama hari ini Walaupun aku cape banget, tak mual, aku pengen makan Jadi jam berapa? Aku ngotewe dari Surabaya ke sini itu jam 10 malam Sampai sini aku jam 1 Terus aku baru tidur 35 menit, aku di pangguna suruh make up Habis aku jalan ke situ, aku dingin ke mobil Udah udah gak apa-apa, yang penting beratku cuma sekali, gak ada yang kedua kali Min Untuk anakku di kemulian hari, ketahui lah Apa itu capek, mewek aku